Intro Hai, kita ketemu lagi di acara WAPEX, Warwadewa Architektur Power of Experience. Jadi, apa sih WAPEX itu? WAPEX ini adalah ganasan baru acara berjalan dari Koldi Architektur yang akan menjelaskan bagaimana menilai dan melihat bagaimana hal-hal menarik di dunia arsitektur di luar dunia kampung. Jadi, kali ini kita bakal menuju lapangan ke seluruh proyek bukanlah seorang arsitekt terkenal, masih muda, berbangkat dan luar biasa. Penasaran proyeknya apa dan arsiteknya siapa, ikut ke saya terus. Intro Intro Halo Bli, apa kabar? Baik Baik Di sini, proyeknya ini proyek tentang tepungi hotel ya? Ya Jadi, bisa jelasin sedikit tidak ide awal, konsep dari tepungi hotel ini sendiri? Oke, jadi konsep tepungi hotel ini sebenarnya lebih ke facelift ya. Jadi, kita berusaha membuat pembunan yang menghargai privasi dari tepungi. Padahal itu, lantai 1 kita bukanya menghadap ke utara, lantai 2 dan 3 bukanya ada ke belakang. Jadi, kalau kalian lihat di market, mungkin di sini terlihat di seksinya, di bagian lantai 2 yang menghadap ke jalan, tapi lantai 1 kita menghadap ke belakang. Itu berusaha memang di sini sebagai privasi. Jadi, di bawah tidak terganggu dengan aktivitas yang terjadi di sejumpul, tetap menghadap ke utara, di sejumpul, tapi selantai 2 sejumpul tetap bisa menghadap ke belakang secara aneh. Oke, kita dengan ini, kalau ini kan menarik bangunan di depannya, ada masa lampu-ampu, seperti ada kemisnya, ada rasa-rasa keceh di sini, apa sih di awal dari kampung, sebelum kita masuk ke belakang? Oke, jadi terkait dengan tema, karena klien dan saya itu dialog dengan temanya, karena kita sudah pernah ada satu project sebelumnya, sepuluh ini. Jadi, klien itu sama saya suka dengan strata Jepang. Tapi, kenyataannya, setelah saya cek dudangnya klien, karena ini tugas saya adalah, membersihkan dudang dari material bekas hingga teraplikasi di lapangan, yang ada material di sana, banyakan yang struktur bangunan Cina. Jadi, dari hal tersebut, agar kita punya tema yang unik, jadi kita kombinasikan antara Cina dan Jepang. Tentu tahu hubungannya seperti apa. Itu yang jelas, kalau dilihat dari sini promorsi, ya di sini pun lihat, promorsi bangunannya memang sedikit-sedikit seperti kayak Jepang, termasuk ada lupa kayu, seperti ini, ada soji juga, tapi kalau dilihat dari struktur-strukturnya, dia memang struktur dari bangunan Cina. Jadi, kombinasinya di sana, keunikannya di sana. Oke, ada yang menarik juga nih. Jadi, ini tersebut dengan ada... Besi-besi ini? Apa sih? Budenya nih? Jadi gini, ini sebelumnya didesain, ini sebenarnya tembok. Tembok, jadi kalau di Bali itu disebut aling-aling, jadi ada pencampuran antara style Jepang dan Cina, dengan pola masa ruang Bali. Di sini ada aling-aling, dan tentu saja selalu kita feedback ke budang. Jadi kita cek dulu di budang ada apa saja, terus ternyata di budang itu ada botol. Jadi ada botol-botol warna-orannya, sayangnya nggak ada bendanya di sini. Jadi ada kurang lebih 200 botol lah. Di sana? Akhirnya punya ide kalau, gimana kalau botol itu sebagai aling-aling. Jadi coba bisa dibayangkan, jadi di sini ada semi transparan, ada botol berwarna orangnya. Ketika kena cahaya itu bakal mantul, di-reflecting font di sini. Dan ketika ada orang di belakangnya, tetap private. Jadi itu ide-ide nya dari yang kalian lihat. Di sini. Oke, menarik banget ya. Dari sisi depannya ini udah menarik. Mungkin kita akan langsung berbeda lagi ke bawahnya. Oke. Oke, kita udah masuk nih ke dalam ruangan hotel pekuni ini sendiri. Kita lihat dari ruangan pabrik area-nya ini. Bisa diberhasilkan pabrik area-nya ini berapa. Dan area-nya yang menarik banget. Oke. Jadi dari area ini sebenarnya, kalau di bangganin Bali itu balik bawah ya. Buat punya pertamu. Kebetulan posisinya juga ada di arah. Di awam atau di arah. Di awam atau di awam. Jadi setelah masuk ke ruangan ini, kita akan masuk ke ruangan ini. Ini sebagai pabrik purpose. Jadi, dan sebagai resepsionist peran area. Di mana di balik ini ada back office. Belakangan ini ada kitchen. Sharing kitchen. Jadi, kalau yang tinggal ini mau sharing pakai, bisa dipakai. Khusus buat ruangan ini, sebenarnya ini mobile purpose. Kenapa? Karena klien dari Temuni ini, juga punya keramik. Juga dari keramik. Jadi, kalau mau dibisik, bisa di sini. Kalau ada event acara Tokyo, tentang keramik, bisa dipakai di sini juga. Sekaligus, ini bagi tempat breakfast di bagian ini. Jadi, itu tempat paling disini. Dan, sengaja dari segi sirkulasi, dari aling-alingan itu, sama dengan bangunan Bali. Dari aling-alingan itu, bisa ke kanan dan ke kiri. Ketika ke kiri, itu menduduk di sini. Ke spasitas publik. Tapi, ketika ke kanan itu, bisa ke kamar. Jadi, kalau misalnya ini bisa dipakai, diopay. Tempat ini sebagai event. Yang tinggal di kamar-kamar, masih bisa dipakai garung ke kanan. Apa yang? Oh iya. Ini area ini, sebenarnya ini ada reflective pond. Di sini sengaja kita bikin, reflecting pond, karena kita analisa dari pencahayaan juga. Kalau siang hari itu, ini menjadi, terrefleksi dengan airnya, kebuka plafon ini. Segera ini. Jadi, kalau misalnya sekitar sini, ini udah lewat ya sekitar jam. Dan ini juga gak ada airnya kebetulan. Jadi, kalau misalnya ada airnya, itu bakal kelihatan bayangan, permainan cahaya di sini. Kalau siang hari, pagi hari, kalau masih bisa nungguh ke sini, itu bisa refleksi di dining. Ini di dining bagian. Jadi, backdropnya di dining bagian. Oke, kalau terlihat material sendiri, di area ini, materialnya, kalau saya belajar di ruang ke sini, yang proyek pertama kan, menggunakan material betak, atau recycle. Kalau di sini gak gunakan apa? Jadi, sama dengan halnya, temennya satu. Jadi, tugas saya sering, kembali lagi, tugas saya mengersihkan budang. Jadi, di sini sekitar 85-90% penggunaan kainya adalah kegiatin bekas. Contohnya ini, gajati bekas. Ini, gulit 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 bekas. ini, Dan sandwich, peny XYM-MU. Dan itu, ada, berupa granit bekas. Selain�� With dari kayu bekas, kita juga memakai material bekas, berubah tile size. Gak jualan. Oh ya, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton